SMK Mitrabatik Kota Tasik Malaya merayakan ulang tahun ke-61. Momentum ulang tahun tersebut menjadi ajang silaturahmi serta menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Perayaan ulang tahun ke-61 SMK Mitrabatik Tasik Malaya menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi antar sivitas akademika dan para alumni SMK Mitrabatik Tasik Malaya. Acara yang dibuka dengan penampilan kesenian tari tradisional dan seremonial potong tumpeng. Kepala Sekolah SMK Mitrabatik, Dede Sumia, menuturkan. Pihaknya merasa bersyukur SMK Mitrabatik Tasik Malaya masih eksis hingga usia 61 tahun. Pada keadaan hari ini saya mencoba mengadakan milangkala ke-61 atau sering orang menyebutnya itu hari jadi sekolah SMK Mitrabatik Tasik Malaya yang ke-61. Karena lahirnya itu tahun 1961, nah sekarang telah mencapai tahun 2022, jadi sekarang sekolah mengadakannya itu milangkala atau hari jadi sekolah SMK Mitrabatik yang ke-61. Acaranya itu diisi dengan acara pertemuan para alumni ya, dengan pihak sekolah, juga silaturahim dengan kontak kontak yang lain mulai dari yayasan, juga dari staf intansi-intansi pemerintah. Selain menampilkan hiburan, pihaknya pun menggelar bazar kuliner dan kreasi siswa. Perwakilan alumni angkatan 23 SMK Mitrabatik Tasik Malaya, Hendra Suhendra merasa bangga melihat SMK Mitrabatik mampu bersaing dan eksis hingga saat ini. Dengan memiliki empat kompetensi keahlian, yakni akutansi dan keuangan lembaga, bisnis daring dan pemasaran, otomatisasi dan tata kelola perkantora, hingga teknik komputer dan jaringan, SMK Mitrabatik optimis mampu bersaing dengan menyesuaikan kebutuhan zaman. Efet Suhendar, Radar TV, melaporkan.